Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendikiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulamak yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Dan tidak mungkin Anda punya kekuatan politik yang bagus kalau tidak disuntik dengan nilai-nilai kemuliaan agama. Lalu apa fungsinya? Ad-dinu usun wa sultan harisun. Agama itu adalah asas dan nilai-nilai luhur perjuangan, sedangkan kekuasaan politik itu adalah pengawal perjuangan. Wa malah harisalahu fahadamuhu lazim. Dan sesuatu perjuangan yang tidak dikawal oleh kekuatan organisasi yang benar, negara yang benar, maka kegagalannya akan menjadi niscaya. Imam Al-Ghuzali. Jadi jangan pertentangkan lagi bahwa orang Islam boleh berpolitik dan tidak boleh berpolitik. Boleh di dalam fikhu siasa dan fikhu dusturiah yang kita anut di Indonesia. Yang penting bagaimana kita menjadikan Islam itu dalam satu inklusifitas dan kosmopolitanisme di tengah-tengah bangsa yang sangat beragam. Sehingga yang kita perjuangkan sebagai umat Islam adalah Islam wasatiyah. Islam moderat. Apa kata Imam Al-Ghuzali? Ini yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Kalau kau lihat rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah. Itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin. Pasti rakyatnya rusak. Ini kata Imam Al-Ghuzali. Kenapa pemerintah rusak? Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendikiawannya rusak. Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulamak yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu. Contoh juga media yang seperti itu. Contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulamak, cendikiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor? Kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghuzali, Bihubilmal waljah. Karena intelektual, ilmuwan, ulama, survei yang sekarang ini mencintai harta benda dan kedudukan. Sehingga apapun dilakukan.